Jadi pada dasarnya kalau kita melihat dari tinjauan hukum orang menikah satu-satunya perbuatan dalam Islam yang bisa masuk lima hukum di dalamnya kecuali pernikahan. Jadi kalau kita sholat yang dikenal adalah sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau kita puasa yang dikenal adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Tetapi dalam menikah ini bisa masuk lima kategori di dalamnya. Di antaranya dia bisa bersifat wajib. Bagi seorang laki-laki yang sudah punya kemampuan secara mental maupun fisik. Lalu dia ditakutkan jatuh pada persinahan maka baginya sudah wajib dia menikah. Yang kedua fisiknya bagus, mentalnya bagus. Kemudian dia sudah punya kemampuan untuk menikah maka baginya dan dia belum terjebak pada perkara zina maka dia baginya sunnah untuk menikah. Artinya lebih utama menikah daripada tidak menikah. Dan bagi seorang laki-laki yang kemudian bisa menyebabkan seorang wanita menderita. Misalnya ada gangguan pada fisiknya maka baginya bisa saja haram dia menikah. Karena orang menikah adalah untuk memberikan kebutuhan lahirnya dan batinnya. Tapi kalau dia tidak bisa memfungsikan alat kelaminnya, maka baginya haram baginya untuk menikah. Jadi kalau sudah tahu tidak berfungsi maka jangan berani bareng menikah. Namun kalau karena kesibukan kita, lalu kemudian tidak terpikirkan untuk menikah. Dan pada dasarnya pemirsa yang berbahagia ada juga ulama-ulama yang meninggal dunia tanpa menikah. Itu karena disibukkan dengan mencari ilmu. Ya bukan dia tidak mau menikah. Ya tapi Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak memikirkan untuk itu dan keburu Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dia. Jadi bukan bermakna para ulama-ulama kita tidak mau menikah. Tapi mereka ini sibuk dengan ilmunya. Sibuk mencari ilmu sehingga kadang ada ulama kita yang meninggal dunia tanpa menikah. Namun kalau kesibukan itu hanya bersifat duniawi, maka pada dasarnya kalau kita menikah maka kita akan membagi suka, membagi duka kepada orang lain. Dan sekali lagi kalau kita lihat manfaat daripada menikah tadi, maka tidakkah kita ingin meraih manfaat dari perkara menikah di mana umur kita ini hanya singkat saja. Ya oleh karena itu pemirsaan sama dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin orang berbeda-beda dalam menikah hal tersebut. Ada seorang anak yang sementara sekolah kecenderungannya menikah sangat besar. Sementara ada orang yang sudah punya kemampuan untuk menikah tapi dia belum memikirkan untuk menikah. Ya oleh karena itu sekali lagi apakah kita tiba pada tingkah wajib ataukah kemudian belum. Jadi itu tergantung pada diri kita. Tetapi kalau saya menyarankan melihat dari kajian-kajian tentang manfaat menikah, maka sebaiknya Anda menikah. Ya supaya bisa membagi duka, membagi suka. Rata-rata orang yang menikah kalau kita tanya bagaimana? Maka dia akan berkata menyesal saya terlambat menikah. Dikata dari dulu saya tahu tentang manfaat menikah, maka mungkin dari dulu saya, saya menikah. Ya seperti itu. Terima kasih telah menonton!